Bu Narti, Bu Narti, Bu Narti dulu, gimana Bu Narti menyikapi porsoran ini nih, cahaya-caah begini ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak D, yang disebut adalah para penguasa hari ini sudah meminum ramuan kalian tahan. Malu. Itu memang betul kan itu. Karena, yang kita hadapin hari ini, ini bukan soal hukumnya. Hukum sudah tidak lagi berlaku kan gitu. Maka, rakyat juga jangan memakai hukum. Jadi, rakyat harus memakai hukum alam. Hukum alam itu yang penting, karena apa? Kita ingat, nenek moyang kita dulu, tanpa ada hukum, tanpa ada gadget dan segala macam, Mereka lebih mampu menerjemahkan dan mampu mereka memakai etika. Etika kita ini sudah enggak ada lagi gitu loh. Maka, ya ini kembali lagi ke zaman purba lagi. Maka, rakyat kita enggak perlu. Dibilang kalau memang itu melanggar ke MK, laporkan ke Bawaslu. Ini sudah tidak ada lagi lapor ke sana. Karena, Bawaslu maupun MK, ini kan dari awal memang sudah enggak benar gitu. Mereka sudah melanggar semuanya. Melanggar hukum, KPU juga sudah melanggar. Tapi, nyatanya tidak ada kok tindakan hukum yang hari ini. Yang kita tinggikan bahwa Panglima, sebagai Pangliwa tertinggi itu adalah hukum. Tapi, ternyata Panglima ini sudah enggak ada. Ngawur semua. Sudah ngawur, maka yang ada adalah hukum alam. Ya, ini yang harus kita lakukan. Rakyat kita semakin cerdas. Rakyat kita semakin memahami bahwa kecurangan ini yang disebutkan masif. Terstruktur, itu memang betul gitu. Sistematis. Sudah masif. Sudah masif. Ini, jadi kita ini bukan hanya sekedar om kosong. Tapi, ini kondisi yang terjadi di lapangan. Banyak laporan-laporan yang saya terima di lapangan itu. Di C1 itu, di situ sama gitu. Ada menghasilkan 96, terus di situ 78. Terus ada 16. Setelah dilaporkan ke KPU atau yang lain. Di rekap di Kuitkon itu, di situ sudah menjadi yang nomor 1 itu tetap. Nomor 2, masuk depannya menjadi 878. Padahal satu TPS itu kan hanya berapa? 300. 300 sampai 400 lah. Anggap aja sampai 400. 300, Mbak Nartya. Ini 300. Bagaimana bisa mendapatkan di situ 878. Dan di sana ada 98. Dan di sini ada sekian. Seribu dong. Ini kan menjadi, bukan hanya seribu lagi. Ini sudah seribu lebih. Dan ada lagi juga yang menambahkan angka 2 di depannya. Dan ada yang menambahkan sampai 5. Ini sebenarnya TPS ini yang mengatur siapa, kan gitu. Kalau memang mayoritas TPS itu terbesar hanya 300 suara. Ini TPS jumbo. Apakah TPS itu bisa beranak? Iya, iya, iya. Dan ada penyusutan gitu. Ada yang di situ 101 menjadi 01. Dan yang tadinya 28 menjadi 280. Ini kan menjadi beranak. Dari mana angka-angka ini dibenarkan? Apakah kita ini, masyarakat kita ini sudah tidak waras? Yang menjadi pemimpin-pemimpin dan yang merekap. Dan memasukkan ke kuikon ini. Ini kan menjadi hari ini rakyat sedikit bingung ya. Kenapa? Jadi terkecoh dengan kuikon yang sekarang di TV, di media sosial manapun itu terkecoh. Bahwa ada yang saya dapatkan dari KPU Rekap. Justru nomor satu itu lebih unggul. Kenapa di kuikon itu yang lebih unggul nomor dua? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Fenomena hari ini. Yang hari ini yang membuat apakah memang manusia kita ini sudah disontek. Apa rasa malunya, murat malunya itu sudah betul-betul putus. Ini yang harusnya memang rakyat kita ini hari ini sudah tidak harus memakai hukum. Hukum alam lah yang harusnya, yang harus kita pakai. Karena apa? Tanpa hukum alam kita gak akan bisa melawan kecurangan yang masih terstruktur. Semuanya lah, sistematis dan yang lain-lain. Hari ini rakyat kita tinggal menunggu, memencet tombol. Apa yang harus kita lakukan? Perlawanan harus kita lakukan. Semua rakyat yang ada, dimanapun kalian berada. Kalau anda merasa pemilu itu tidak sah atau pemilu itu curang. Mari kita sama-sama kita bersatu untuk melawan kecurangan ini. Karena tanpa kita lawan, kita akan menjadi apa ya? Yang semakin menjadi-jadi mereka. Satu, semakin menjadi-jadi. Dan kita yang menjadi kambing yang dicocok atau karbon yang dicocok. Jadi ngikut aja, ngindil aja gitu loh. Jadi kita ini janganlah jadi manusia yang betul-betul hanya sekedar ikut karena kebutuhan sesaat. Tapi bagaimana kita pikirkan masa depan keturunan kita mau jadi apa ke depan. Apakah kita ini mau ikut menjadi karbodungu atau kita mau menjadi rakyat yang cerdas? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Narti. Jadi pemirsa, ini memang di rejim Joko ini memang aduh ancuran-ancuran, etika sudah dilanggar, gitu kan. Apa-apa ini pejabat-pejabat sudah tidak punya malu. Ini lagi pemilihannya. Sudah tahu itu yang disampaikan tadi Pak Joko, dimana-mana data itu terbuka, terpublikasi, gitu loh. Akhirnya sekarang Jagat Raya ini ramai dengan kecurangan pemilu yang memenangkan Paslon 02. Ya kan? Dan ini ada di pemerintahan Jokowi. Jadi sekali lagi, disini Jokowi gagal menggelar pemilu jurdil. Mungkin falsapa Jokowi begini saja. Mungkin falsapa Jokowi ya. Lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Itu. Itu falsapanya itu. Jadi lebih bagus kita menang curang. Jangan sampai kita emang gugat ke MK. Karena MK percuma aja. Enggak ada gugatan-gugatan pil versi ini. Harus memutihkan. Lalu panjang lah. Yang penting rebut dulu. Urusan belakangan. Ya kan nanti kita rangkul semua. Apa yang mau dirangkul? Siapa yang mau dirangkul? Enak aja. Anda bisa rangkul Prabowo. Tapi kan belum tentu yang saat ini. Pak Prabowo bisa rangkul yang lain. Atau kebegitu sebaliknya. Jangan ikuti gaya-gaya politik Jokowi ini. Kacau ini. Rusak negeri kita ini. Gara-gara salah presiden kita ini. Memang sudah tidak punya malu. Tidak punya etika. Ya kan pelanggar konstitusi. Dan memang rakyat harus memberikan hukuman mahkamah rakyat. Rakyat harus mengambil. Berikan punishment yang seberat-beratnya. Ini gak bisa kita biarkan. Nah ini ada LBH juga kita ini. Pak Bung Rode dulu. Nah silahkan Bung Rode bagaimana menyikapi. Melihat persoalan-persoalan. Pilpres kita ini. Yang kecurangannya mahadasyat. Luar biasa. Ya silahkan silahkan. Kecurangannya mahadasyat. Mahadasyat ini kecurangannya luar biasa. Ya silahkan Bung Rode. Ya saya kira. Kalau kita semua sih gak kaget ya. Terjadi wikon sampai 60%. Benah-benah, benah-benah itu. Menjahatin lain saling keluar. Dan rata-rata, rata-rata angka 5758. 565758. Stap. Jadi kalau kita sih, saya kira wajar. Wajarnya kita tahu. Angka itu akan dimainkan di situ. Karena memang dari sejak awal kan. Pengen satu putaran. Nah maka sebelum sampai pada penghitungan resmi secara. Kan yang diakui undang-undang itu hanya penghitungan manual. Yang resmi nanti di umumkan KPU. Kalau ini kan istilahnya gimmick aja untuk membangun ofini masyarakat. Supaya. Namanya percaya. Awal di situ. Dan dia istilahnya udah. Berarti udah tahu pemenangnya segini. Padahal belum. Belum ada. Nah yang lain juga ini adalah bagian shiwar. Saya kira bagian perang psikologis terhadap. Baik pasangan 01 ataupun 03. Itu untuk berhenti sampai di situ. Karena itu bagian di situ. Maka menurut saya. Gak aneh. Ini adalah bagian taktikal politik mereka. Untuk mengeluskan jalan. Ingin menang. Dengan berbagai macam cara itu tadi. Kan kita udah tahu. Kita udah menganalisis. Dari sejak awal. Ya. Bahwa proses. Akan memaksakan kemenangan dengan berbagai macam cara itu. Pasti dilakukan. Dan seperti ini. Saya kira sekarang semakin terbuka. Gitu saya kira ya. Gusti Allah itu kan gak tidur. Pasti. Hal-hal itu. Beberapa hal itu. Akan dibukakan secara terang-terang. Seperti tadi sudah disampaikan. Masa DPT-nya aja di satu TPS itu 300. Angkanya dia bisa menang 400 sekian. Ada yang sampai 800 sekian. Nah itu kan jin berarti kan. Jin. Nah ngecan. Nah ngecan. Dibantu jin itu. Jadi. Jadi kecurangan itu udah sangat tolol. Betul. Jadi kecurangan itu kecurangan yang sangat tolol. Dan pulgar gitu. Tapi wajar. Karena memang. Bebas orang gila. Bernaksu untuk berkuasa. Ingin menunjukkan bahwa. Dialah yang favor dan benar. Jadi apa yang selama ini sudah disetting mulai berbagai macam riset. Survei. Yang tetap unggul. Bahkan sampai sekian. Sampai sekian. Bisa satu putaran. Nah ini sedang dibangunkan. Seperti itu. Nah ya kan yang paling aneh lagi gini Pak. Nampak kecurangan. Contoh lah. Saya ngomong 03 gitu. Masa suara Pak Ganjar segitu. 16 gitu. Iya kan. Sementara suara partainya tinggi. Padahal banyak orang. Itu. Pejah gesang itu bersama PDIP. Nah itu kan. Memang. Apa yang disampaikan oleh. Skema mereka. Yang dalam menerimu yang berkuasa sekarang. Untuk memastikan kepenangan. Anak maktotanya ini kan. Sudah mengatakan bahwa itu. Target mereka adalah. Hancurkan PDIP. Makanya yang diserang. Betul-betul disitu. Dan kita sudah ngomong. Memang sangat berbahaya. Bagi pasangan. Apa. Kosong satu. Itu kalau memang terus-terusan. Pasangan kosong tinggal dihancurkan. PDIP dihancurkan. Ganjar dihancurkan gitu. Dan itu betul-betul diserang. Dari kampanye aja. Kita tahu. Misalkan. Contoh di Maniumas nih. Pak Ganjar. Kampanye disana. Besoknya. Pak-bak presiden. Yang datang kesana. Bagi-bagi PLT. Iya ya. Bagi-bagi PLT. Disitu kan. Itu kan bagian cara mereka betul-betul menghancurkan Pak Ganjar. Kosong tiga lah. PDIP gitu loh. Dan ini kan suaranya PDIP-nya naik gitu lah. Tapi supaya. Bagaimana kosong dua ini 50 persen lebih. Ya dia gak ngelihat suara partai. Yang penting suara Pak Ganjanya dimanipulasi. Diambil naikkan ke sana. Dan suaranya kosong satu pasti bermasalah. Ketika betul-betul ini dihancurkan. Karena ditarik ke sana jadinya 50 persen lebih gitu. Harusnya logikanya gak segitu suara Pak Ganjar. Enggak, enggak, enggak. Itu bisa-bisa dibuktikan. Dan itu saya kira. Apa namanya. Harusnya gak boleh diem itu orang PDI. Itu jelas kan. Iya kan. Karena saya akan melakukan perlawanan. Iya kan. Karena itu penghinaan menurut saya. Iya. Kalau sampai gak ngapa-ngapa lah. Itu diincak-incak kayak begitu. Jelas. Penghinaan terhadap penghinaan. Penghinaan terhadap penghinaan. Penghinaan terhadap. Kadir-kadirnya dianggapnya apa itu. Jadi. Itu saya kira. Nah sekarang kan realnya. Saya kira gak segitulah. Kalau saya yakin masih. Masih. Ini harus dua putaran. Masih ya dua putaran. Jadi. Dan. Dan. Quickone itu. Gak bisa dijadikan patokan Pak. Nah itu gimmick-gimmick aja. Itu kan juga bagian daripada skema tadi. Saya bilang. Memang ngecuci orang. Memang ngelegitimasi. Memang ngelegitimasi soal kebenaran. Contoh lagi begini Pak Daeng. Pak Daeng tadi udah ngomong. Kalau betul rakyat itu menentukan pilihannya terhadap 02. Begitu. Wikon begitu. Pasti akan pesta pora. Udah geger gak karena orang pawe. Karena orang mengakui. Mengakui bahwa dia mendukung. Dan bahwa dia menang. Lah kok yang dukung malah gak ngaku. Menang apa gak nih. Menang apa gak nih. Ada laporannya aneh. Di TPSnya dia. Di kampungnya dia. Gak merasa milih itu. Kok itu yang menang. Kan ada yang menang. Iya. Dan gajin nih. Ketapun gak usah lah. Kalau sayang gak usah lah. Abeikan aja. Wikon itu. Biarkan itulah jadi bisnis mereka. Cari-cari duit. Udah itu gak akan ngaruh apapun. Fokus kepada real coin. Real coin ya. Jadi yang real. Penghitungan realnya nanti. Baik di internal. TPNnya masing-masing. Ataupun juga nanti yang di dalam KPU. Cuma tidak boleh berhenti. Untuk melakukan pengawasan. Secara masif. Ya. Secara terstruktur pengawasannya juga. Pengawalannya juga harus terstruktur dan sistematis. Karena apa? Kecurangan juga. TSM. Maka pengawalannya itu juga harus TSM. Kalau longgar-longgar. Wah bisa belok Pak. Nah disitu. Dan Wikon itu kan banyak pengalaman Pak. Saya kira misalkan. Kalau tidak salah ini ya. Saya baca misalnya ketika Panis. Ketika Panis di DKI Jakarta kan kalah di Wikon Pak. Tapi di hitungan real Panis menang. Terus? Erdogan. Di Turki misalkan. Ya kan. Kejadian juga begitu. Real itu kan kejadian. Silahkan baca di media itu ada. Dia kalah di Wikon. Tapi di real dia menang. Menang. Gitu loh. Jadi karena tadi kan bisa jadi bagian dalam skema. Maka seperti. Saya setuju dengan semalam yang disampaikan. Pak Anies misalkan. Termasuk Pak Ganjar kan. Dia mempertanyakan. Apa benar suara saya segitu kan? Kalau Pak Anies itu benar suara saya segitu. Ya kan. Kan lain lah. Itu makanya. Itu tak mungkin Pak. Nah jadi disitu saya kira. Sekarang rakyat dan kita. Itu jelas-jelas nyata Pak. Ini adalah pemilu yang paling busuk. Paling menjijikan. Paling menjijikan. Paling gila. Iya. Kalau bahasa anak muda sekarang. Ini paling gokil. Paling gokil. Paling gokil kan. Iya. Karena apa? Ini kecurangannya itu betul-betul. Belak-belak. Dan bahkan dari. Terjadi hilirisasi kecurangan. Nah ini jadi. Tertawa kan gak apa-apa. Orang yang curang saya. Gak apa-apa. Karena praktik kecurangan itu bukan satu milu saja. Dari proses awal. Awal ya. Dalam proses pengajukan calon setahun yang lalu. Kerekayasanya itu. Itu kan. Jadi kalau kita merunungkan itu Pak. Nyambung semua. Semuanya. Nyambung. Udah direkayasa masa kalah. Kan gitu. Ya kan udah keluar duit banyak Pak. Udah merekayasa semua. Masa kalah. Di ujung-ujung. Wah walaupun ketahuan. Walaupun pulgar. Yaudah jalanin aja. Kan. Kelajur basah ya. Ya nyembur aja. Berenang aja. Berenang aja. Istilahnya lawan Sabto. Ngerti aja dulu tadi. Nah ini yang paling bahaya. Kelajur basah. Bagi kita yang waras. Bagi rakyat yang waras. Pertama kaum burung. Saya kira gak boleh diem. Gak boleh ikut gila ya. Gak boleh. Gak boleh ikut gokil. Gak boleh. Tapi harus betul menggunakan kewarasan kita. Untuk melihat memang pemilu ini. Sudah secara TSM curang Pak. Curang Pak. Orang macam saya aja. Orang goblok istilahnya itu ya. Gak ngerti. Secara menyuruh politik dan lain sebagainya. Kita paham. Apalagi yang ngomong itu. Banyak profesor-profesor. Iya dokter. Pahal hukum tata negara. Orang yang terlihat di dalam penyelenggaraan pemilu. Master-master hukum. Guru-guru besar mengatakan begitu gitu. Jadi gak bisa dibiarkan oleh kita gitu. Ini jelas harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Kalau zaman itu bukannya lebih baik. Kita ikut ngidan. Ini Pak. Perlawanannya gak bisa perlawanan biasa. Karena amba kecurangan pemilunya itu sistematis. Bahkan oleh kekuasaan. Jadi perlawanannya juga harus gila. Baru segotil perlawanannya. Di situ. Jadi nanti raya kita. Kalau mafia itu istilahnya gak mungkin dilawan oleh orang biasa. Kalau dilawan dengan mafia. Begitu. Oke. Mantap. Jadi perlawanannya ini. Karena sistemnya. Pantesan. Ngotot banget. Ada program hilirisasi. Ternyata. Kecurangan pemilunya juga terjadi hilirisasi kecurangan pemilu.